Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kedengkarang. Pelaksana tugas Perdana Menteri Pakistan, Anwar ul-Hakakar, membanta bahwa negaranya menjual senjata untuk digunakan Ukraina dalam perang melawan Rusia. Kakar menyebut laporan mengenai penjualan senjata itu sebagai kekeliruan. Dalam wawancara eksklusif dengan VOA, Anwar ul-Hakakar mengatakan, Pakistan tidak menjual senjata ke Amerika Serikat untuk Ukraina. Kakar mengatakan bahwa Pakistan akan menyelidiki jika persenjataan Pakistan digunakan di tempat lain. Namun sebagai ketahuan Pakistan, persenjataannya tidak ditujukan untuk Ukraina atau tempat lainnya. Sebuah laporan penyelidikan baru-baru ini oleh platform berita daring, SOC, menemukan kaitan antara penjualan persenjataan kecil dan amunisi Pakistan, kedua perusahaan AS. Dengan mengundangkan data pengadaan yang terbuka untuk umum, laporan itu menyimpulkan item-item tersebut menjadi bagian dari inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina atau Ukraine Security Assistance Initiative oleh Washington. Kakar menambahkan Pakistan sedang menelusuri bagaimana semua kekeliruan ini telah terjadi dan apa alasan dibalik kekeliruan tersebut. Pakistan telah berusaha menjaga netralitas dalam perang Rusia di Ukraina. Kunjungan oleh Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan yang menyebat saat itu ke Moskow pada hari penyerangan Rusia ke Ukraina, membuat Islamawat malu dan membuat Washington berang.